Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO menyatakan stimulus penjaminan kredit modal kerja bagi korporasi yang disalurkan melalui 15 bank umum, masih sulit diakses oleh pelaku usaha di daerah. Wakil Ketua APINDO Sinta Wijaya Kamdani mengatakan terdapat cabang bank BWMN di daerah yang masih menutup akses pinjaman kredit modal kerja. Untuk itu pihaknya meminta pemerintah memperbaiki realisasi berbagai insentif dalam pemulihan ekonomi nasional. Kalangan pelaku usaha berharap program stimulus ekonomi yang menelan biaya hingga 700 triliun rupiah dapat berjalan maksimal agar dapat menekan angka karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun, kelihatannya di cabang tersebut semua kredit dihentikan, Pak, pengajuannya. Jadi sampai hari ini mereka tidak bisa mengajukan untuk kredit ini. Bagaimana, Pak? Kira-kira kelihatannya ini belum sampai, Pak, ke daerah. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Dalam Negeri sepakai